Salam Pemirsa 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 Atau memberikan kontribusi yang baik untuk mekanik tubuh. Ilmu mekanika tubuh berkembang di mana kebanyakan sepatu sekarang ini mengkombinasikan kenyamanan dan perlindungan. Pikirkanlah fungsi sepatu. Sepatu berujung baja untuk bekerja. Sepatu pemanjat tebing batu itu ketat. Sepatu ringan untuk berlari. Sepatu sepeda, sepatu golf bersama pasak. Sepatu sepak bola dan sepatu futbol adalah dengan ladam. Dan sepatu beralas besi untuk pendaki es. Pada saat berolahraga jalan kaki baru-baru ini entah bagaimana saya kemasukan kerikil yang sangat kecil ke dalam sepatu saya. Seperti kerikil itu berada di pusat kaki saya dan rasanya terjebak di sana. Apapun usaha saya tidak bisa berjalan tanpa menginjaknya. Satu-satunya solusi adalah berhenti, melepaskan sepatu dan mengeluarkan batu itu. Hingga batu itu keluar. Saya pincang. Saya merasa sangat penting untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan termasuk perlindungan kaki kita dengan Injil Damai Sejahtera. Mengenakan sepatu atau helm tetapi sepatu untuk berperang membutuhkan waktu lebih lama daripada mengikat pedang atau helm. Tetapi kaki Anda penting untuk pertempuran. Bagaimana Anda tidak akan berdiri dan melawan atau mengejar atau melarikan diri. Kaki yang cedera membuat Anda jatuh dengan cepat. Jadi ini manfaat sepatu sangat bermanfaat bagi kita untuk menolong kita, menopang tubuh kita untuk berjalan. Seperti yang tadi Yvonne katakan bahwa pada saat Yesus mereka mengadakan perjalanan dari daerah lain ke daerah lain untuk mengabarkan Injil. Pada saat itu mereka menggunakan kasut yang mungkin sangat kuat sehingga mereka dapat menggunakannya. Di sini sekarang ini banyak sekali orang menggunakan sepatu untuk mode, hanya untuk bergaya. Sehingga sebenarnya mode itu membuat mereka tidak nyaman. Tetapi karena hanya untuk menunjukkan bahwa mereka bisa atau mampu mereka menggunakan itu tapi menyiksa diri mereka. Sehingga postur tubuh mereka yang tadinya atau bentuk kaki mereka yang tadinya bagus menjadi tidak bagus oleh karena menggunakan sepatu yang tidak pas untuk dipakai. Dan juga di sini mengajak kepada kita bila mana kita memakai sesuatu, memakai sepatu itu, kita mengetahui fungsi dari sepatu itu. Yang fungsi sebenarnya dari sepatu itu sehingga dapat menolong kita pada saat kita menggunakan sesuatu. Dan di sini juga dikatakan bahwa sekarang ini banyak sekali sepatu yang digunakan, baik itu lari, didesain supaya bisa cocok untuk lari pada saat kita lari. Itulah sepatu yang ringan dan juga sepatu baja untuk bekerja di mana kita melakukan sesuatu pekerjaan mungkin kita menggunakan sepatu baja agar dapat menolong kaki kita. Bila mana mungkin terkena atau benda-benda tajam tidak tembus. Itulah fungsi dari sepatu berbagai macam sekarang ini didesain untuk kebutuhan masing-masing, baik di golf, bersepeda, ataupun bermain bola, atau bermain baseball. Di situ banyak sekali desain-desain yang menolong untuk kenyamanan sehingga orang dapat melakukan kegiatannya. Dan untuk kita apakah kita mempunyai kenyamanan pada saat kita menggunakan sepatu yang kita sudah beli untuk pakai atau sepatu yang ada pada kita untuk pakai. Apakah ada kenyamanan atau hanya untuk menyiksa diri setelah itu kita yang postur kaki kita tidak benar lagi. Sehingga kita merusak akan karya Tuhan dalam tubuh kita. Apakah kita menggunakan hal-hal itu sehingga merusak akan ciptaan Tuhan yang sempurna ini. Ya dan juga di sini David Astin ya pada saat dia berjalan, ada batu kerikil yang masuk di sepatunya. Dan batu kerikil itu terjebak di ujung-ujung daripada kakinya. Jadi solusi satu-satunya yaitu dia harus berhenti untuk mengeluarkan batu-batu tersebut. Ya mungkin pada saat kita ya di dalam kehidupan kita ya mungkin pada saat kita berjalan ya di dunia ini mungkin banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Baiklah kita berhenti sejenak. Baik kita meluangkan waktu kita untuk berdoa. Ya minta tuntunan Tuhan untuk melepaskan setiap beban-beban kita. Ya sama seperti David Astin ini. Jadi ini sangat menarik ya pelajaran kita pada saat ini sehingga kita bisa terus ya meluangkan waktu kita untuk Yesus ya. Sehingga Yesus dapat menuntun akan kehidupan-hidupan kita. Dan biarlah kita merunggungkan itu. Apa fungsi dari alas kaki? Apa fungsi dari kebenaran Tuhan itu? Bila mana kita mendapat mengetahui fungsinya maka kita tidak akan merusak diri kita dengan hal-hal yang tidak baik untuk kita gunakan. Dan juga biarlah kita merunggungkan akan kebenaran Tuhan. Di mana si contoh David Astin ini menggimbau kita agar terus bergantung kepada Tuhan dalam situasi apapun. Karena tanpa Tuhan sebagaimana batu keriklin dia menggoda terus sampai kakinya lecet ya oleh karena terus-terus dan terus kena pada kakinya. Begitupun bila mana kita tidak datang kepada Tuhan dan tidak berhenti dari sejenak untuk berdoa. Maka kita akan terus-terus jauh daripada Tuhan. Setan akan menawarkan hal-hal yang akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan biarlah kita meminta Tuhan, Tuhan apakah saya masih memerlukan lebih banyak lagi persiapan untuk diri saya berdiri teguh di dalam Injil. Ajarlah saya cara memakai seluruh perlengkapan senjatamu untuk berperang dalam peperangan iman. Jadi senjata kita adalah firman Tuhan. Bila mana kita mempunyai persiapan, persiapan yang matang melalui firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Maka saat kita melangkah untuk peperangan iman itu. Karena setan saat ini sangat bekerja keras untuk menjebak kita dalam jeratnya. Jadi ingat bahwa kita terus harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan persiapan iman yang harus kita siapkan hari ke sehari. Biarlah kita terus siapkan itu. Karena bila mana kita Yesus berada dalam kehidupan kita, Tuhan berada dalam kehidupan kita. Maka setan tidak akan dapat menggoda kita. Setan tidak akan menjangkau kita. Tapi bila mana kita lengah sehingga kita membuat diri kita jauh daripada Tuhan. Maka setan akan dengan senang hati, dia akan menyambut kita dengan senang hati untuk menjebak kita jauh daripada Tuhan. Dan biarlah kita merenungkan ini terus dan terus. Persiapkanlah dirimu untuk peperangan iman yang sedang berlangsung. Dan biarlah kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan yang tidak akan lama lagi. Renungkan itu dan ambil keputusan hari ini untuk menjadi saksi-saksi kebaik Kristus dalam kehidupan di rumah kita. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!